bismillahirrahmanirrahim selamat datang di channel nanda hero di video kali ini saya akan bagikan tutorial lock screen among us di Android Oke teman-teman jadi intinya disini saya akan bagikan cara memasang lock screen di Android dengan tema among us Oke langsung saja kita ke tutorialnya langkah pertama silahkan buka aplikasi playstore kemudian silahkan ke pencarian lalu silahkan ketikan among us lock lalu silahkan cari nah silahkan pilih yang paling atas berikutnya silahkan tekan tombol install kita tunggu saja ukurannya 15,58 MB oke teman-teman ini langsung saja setelah menginstall kalian buka among us lock screen tekan do it now nah kemudian silahkan izinkan seperti ini lalu kembali lalu tekan do it now lalu silahkan izinkan lalu silahkan tekan do it now lagi oke jika muncul seperti ini silahkan kembalikan saja ya intinya jika HP kalian sudah ada lock screen dari HP bawaan kalian bisa nonaktifkan oke oke kemudian bagian lock screen ini silahkan on lalu silahkan set password and pin nah kemudian di sini ini adalah question atau pertanyaan yang digunakan jika kalian lupa kata sandi yang kalian terapkan aku pilih what's your favorit color coba aku ketikan kuning bahasa inggris ya coba yellow terserah sih sebenarnya kemudian silahkan tekan tombol save nah teman-teman di sini kita ini urut ya satu satu kemudian dua tiga empat lima kemudian oke bikin seperti ini aja oke nah ini ada tawaran untuk update aplikasi ke premium kalian close aja harganya ini Rp8.000 Hai guys oke jika ada iklan close aja ini no oke kemudian di bagian ceng wallpaper ini silahkan kalian pilih kalian pilih nah disini ada cukup banyak webpapernya silahkan kalian terapkan sesuai dengan keinginan kalian oke misalnya saya pilih yang ini nah seperti ini kemudian silahkan tekan tombol centang kemudian silahkan kalian gulir ke bawah lalu pada bagian sistem setting silahkan tekan pada bagian disable notification nah ini silahkan atur-atur sendiri ya kalian bisa tampil notifikasi kemudian bisa aktifkan tampilkan lambang ikon aplikasi notifikasi mengambang dan sebagainya oke ini untuk lock screennya sudah diterapkan ya teman-teman sekarang mari coba kita lihat hasilnya disini HPnya saya matikan terlebih dulu kemudian saya nyalakan lagi nah hasilnya seperti ini teman-teman untuk layar depannya nah kemudian masukkan passwordnya pas kode oke berhasil teman-teman nah itu tadi ada efek suara among us saat membuka pintu seperti di game nya jadi seperti itulah video tutorial kali ini mengenai lock screen among us di Android semoga berguna untuk teman-teman apalagi bagi yang suka dengan game among us sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati